Pada video sebelumnya, teman-teman udah dapet bocoran tipis-tipis mengenai apa itu workspace atau meja kerja teman-teman di Adobe InDesign. Nah, pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya mengubah atau meng-custom workspace tersebut sehingga sesuai dengan keinginan dan juga kebutuhan kita. Langsung aja kita ke videonya. Pada video sebelumnya, teman-teman udah tau bahwa ini adalah workspace atau meja kerja teman-teman di Adobe InDesign. Teman-teman juga tau bahwa kita bisa merubah layout atau tampilan dari workspace kita ini sesuai dengan kebutuhan kita. Caranya gimana? Caranya teman-teman tinggal ke bagian atas di bagian sini, kemudian di klik aja dan pilih salah satu workspace. workspace yang disediakan oleh Adobe InDesign. Contohnya di bagian digital publishing, lalu tampilan workspace teman-teman akan berubah seperti ini. Nah, kemudian di bagian kanan sini, teman-teman kan udah tau ya bahwa ini namanya adalah panel. Nah, panel ini bisa kita tambahkan dan juga bisa kita hilangkan sesuai dengan kebutuhan kita. Cara menambahkannya gimana? Cara menambahkannya, teman-teman bisa ke bagian Windows, kemudian pilih salah satu panel yang ingin teman-teman munculkan. Contohnya, saya ingin menampilkan panel bagian karakter, kita ke tab dan tables dan klik karakter. Maka panel karakter akan muncul, akan melayang-layang seperti ini. Nah, lalu panel-panel ini bisa kita tempelkan atau susun atau atur sesuai ke maun kita. Kita klik and drag aja, kemudian kita tarik sampai ke warnanya biru-biru seperti ini. Ini dia akan nempel nih ya, kita lepas, maka dia akan nempel di bagian sini. Kalau kita klik and drag lagi, kita tempel lagi di sini, maka dia akan nempel di bagian sini. Nah, kalau seperti ini, pengen kita buka lebar seperti ini, gimana caranya? Kita tinggal klik aja bagian sini, expand panels. Maka dia posisinya akan berubah seperti ini. Bisa kita gede-kecilin juga sesuai kebutuhan. Ini sedang, kita kecilin, bisa seperti ini. Kalau kita ingin menghapusnya, gimana? Kita tinggal klik and drag aja dia keluar dan klik bagian X di bagian sini. Teman-teman bisa explore sendiri panels apa aja yang tersedia di Adobe InDesign di bagian window ini. Karena itu banyak banget ya. Jadi teman-teman bisa klik satu-satu untuk melihat dan berpikir bahwa, hmm, apakah ini akan gue masukkan ke dalam workspace gue atau tidak? Selain ukuran panels yang bisa dirubah-rubah, teman-teman juga bisa merubah ukuran dari tools bar. Jadi tools bar itu bentuknya ada dua ya. Ada yang panjang seperti ini, ada juga yang agak gunde atau agak kecil seperti ini ya. Teman-teman juga bisa mengatur posisi si tool bar ini ya. Sama seperti dengan si panels ini. Tinggal tarik aja si bagian titik-titik panjang di bagian sini. Kemudian tarik, lepas kalau pengen melayang-layang seperti ini. Nah, di sini juga ada. Itu juga sama. Bisa kita klik and drag. Kemudian kita lepas biar dia melayang-layang seperti ini. Tapi ya, gue nggak tahu siapa yang suka kayak gini ya. Kita balikin aja dia ke tempat semulanya. Tapi intinya bisa dibuat seperti ini. Lalu, kalau teman-teman nggak sengaja nih ngehapus panel. Terus teman-teman bingung itu tadi panelnya yang mana ya. Gue bingung, bisa nggak sih panelnya dibalikin lagi? Bisa. Caranya kita ke bagian kanan atas ini. Kemudian pilih reset essentials graphic. Atau reset si workspace ini ke bentuk awalnya. Kita klik. Tadaa. Maka panels-panels yang tadi hilang pada awalnya itu akan kembali lagi. Selain template workspace yang disediakan oleh Adobe InDesign ini. Bisa nggak sih kita bikin workspace sendiri? Jawabannya tentu bisa. Caranya gimana? Caranya teman-teman tinggal pilih salah satu workspace yang ada di sini. Kemudian teman-teman atur dulu si workspacenya. Contohnya di sini. Gue ingin nambahin cross-reference. Terus kemudian CC librarisnya di sini. Terus ingin nambahin properties. Oke. Propertiesnya di kanan sini besar. Ini layoutnya jadi kecil-kecil aja. Oke. Setelah disusun sesuai dengan kemauan teman-teman. Teman-teman tinggal ke bagian kanan atas ini dan pilih new workspace. Kemudian ubah namanya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya di sini. K-Learn asic. Oke. Ini dicentang aja dua-duanya. Dan kita klik. Oke. Maka di kanan atas sini nama workspacenya akan berubah sesuai dengan nama workspace yang teman-teman simpen tadi. K-Learn asic. Bisa dilihat juga teman-teman. Di sini gue mempunyai workspace yang gue buat sendiri yang dinamakan camps. Dan ya kira-kira bentuknya sepertinya hampir mirip ya. Seperti ini. Kalau ingin merubahnya kembali. Ya kita tinggal pilih essentials classic. Lalu kalau ingin menghapus workspace yang sudah kita buat gimana? Kita tinggal ke bagian workspace ini. Kemudian delete workspace. Dan kita pilih workspace mana yang ingin dihapus. Apakah salah satunya atau semuanya. Kita hapus yang ke-Learn asic. Kita klik delete. Tada. Untuk workspace kita hanya bisa menghapus workspace yang kita buat. Atau yang kita custom sendiri. Tapi kita nggak bisa menghapus workspace yang udah jadi bawaan di Adobe InDesign. Jadi yang ini udah pasti ada. Yang ini adalah workspace custom kita. Selain itu. Kalau kalian ingin mereplace atau mengupdate workspace kalian. Misalnya si workspace camps ini. Gue nggak mau bentuknya seperti ini. Kita mau si CC Librariesnya kita hapus. Terus kemudian kita update. Caranya gimana? Caranya kita seperti buat workspace baru. Kita buat new workspace. Kemudian pada pilihannya sini. Pilih aja workspace yang ingin ditimpa. Ketika sudah oke. Kita klik oke. Nanti akan ada warning seperti ini. Yakin nih? Mau nimpa yang ini? Kalau yakin ya tinggal klik oke. Maka workspace yang tadi sudah kita custom. Akan terupdate. Selain tampilan workspace yang terlihat ini. Kita juga bisa meng-custom yang namanya shortcut. Dan juga menu-menu yang ada di atas ini. Caranya teman-teman tinggal ke bagian edit. Kemudian pilih bagian menu. Nah disini kita bisa custom menu-menu mana aja yang pengen dilihat atau ditampilkan gitu ya. Tapi sejujurnya gue sih nggak pernah pakai fitur ini. Karena daripada gue kebingungan. Fiturnya kok nggak ada gitu. Lebih baik gue tampilin semua. Dan kalau untuk shortcut. Ya sama. Masih ke bagian edit. Kemudian ke bagian keyboard shortcut. Teman-teman disini bisa membuat shortcut custom sesuai dengan preferensi teman-teman. Misalnya nggak suka nih kalau nge-save-nya pakai ctrl-s. Pengennya pakai ctrl-q gitu ya. Atau ctrl terus kemudian angka 1. Itu bisa dirubah disini. Nanti tinggal di klik new set aja. Nanti kasih nama setnya. Lalu custom shortcut teman-teman sudah tersimpan. Jadi nggak cuma tampilan aja. Tapi sampai ke dalam-dalamnya. Sampai ke inti-intinya bisa di custom. Selamat teman-teman berhasil membuat workspace baru teman-teman. Sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan terkait workspace di Adobe InDesign. Teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman masih penasaran dan ingin belajar lebih lanjut dengan Adobe InDesign. Jangan lupa tonton terus video series belajar Adobe InDesign ini di channel Killer. Saya Kamel Drik Killer. Dan sampai jumpa di video Adobe InDesign selanjutnya. Dadah!